Halo guys, selamat datang di video aku. Seperti judulnya, kita akan membahas kasus-kasus pembunuhan paling seram dan paling misterius yang ada di dunia. Yang tersebut itu, aku mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah subscribe YouTube aku. Pokoknya support kalian sangat berarti buat aku. Jadi, makasih banget, makasih sekali lagi. Jadi, ayo langsung aja kita ke videonya. Yang pertama ada kasus pembunuhan Jack the Ripper. Melansir dari Time, Pada tahun 1888, ada pembunuh berantai yang berkeliaran di London dengan memangsa para pelacur. Dia membuat tanda berupa tulisan Jack the Ripper di setiap pembunuhannya. Setidaknya, ada lima wanita yang pernah ia bunuh dan mutilasi. Bahkan ketika salah satu media ingin memberitakan kasus tersebut, mereka tidak ingin merincinya karena terlalu sadis. Jadi, awalnya pihak berluna menganggap bahwa Jack the Ripper adalah seorang dokter atau pemotong daging. Karena teknik pemotongannya yang sangat rapi dan dia sangat ahli dalam memegang pisau. Jadi, semua korbannya yang merupakan wanita, dipenggak kepalanya kemudian perutnya dibelah dan organ dalamnya dikeluarkan. Hingga saat ini tidak ada yang tahu identitas asli dari Jack the Ripper. Bahkan sudah berabad-abad lamanya. Misteri identitas dari Jack the Ripper masih tidak diketahui. Bagaimana menurut kalian? Yang kedua adalah Black Dahlia. Pada tahun 1947, ditemukan seorang mayat wanita yang berbaring di trotoar dengan kondisi telanjang. Wanita tersebut dibagi dua di bagian sisi pinggangnya tanpa setetes darah pun. Selain itu, satu payudaranya pun dipotong. Setelah ditelusuri lebih dilanjut, ternyata korban dari pembunuhan ini merupakan seorang wanita berusia 22 tahun yang bernama Elizabeth Short. Hal tersebut membuat publik gempar. Salah satu surat kabar pun menjuluki Short sebagai Black Dahlia karena rambutnya yang hitam legam dan dipercaya sedang memakai pakaian hitam di hari pembunuhannya. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu siapakah pembunuh dari Black Dahlia. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Selanjutnya ada kasus John Bennett Ramsey. Ramsey kecil ditemukan tewas di ruang bawah tanah rumah keluarganya sendiri di Colorado. Gadis kecil dan cantik ini dibunuh dengan cara dipukul, dicekik, dan disumpah mulutnya dengan lakban pada hari setelah Natal di tahun 1996. Kejadian ini terjadi di pagi buta ketika ibunya terbangun dan mengetahui bahwa anaknya hilang. Dia pun langsung menelpon polisi. Dan beberapa jam kemudian, ayahnya menemukan mayatnya di ruang bawah tanah. Sontak itu membuat banyak orang curiga bahwa ia dibunuh oleh keluarganya sendiri. Meski demikian, keluarganya membantah bahwa mereka telah membunuh Ramsey. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa yang sudah membunuh gadis kecil itu. Selanjutnya ada kasus Boy in the Box. Pada tahun 1957, ditemukan sebuah kotak bayi berisi mayat bocah laki-laki di dalamnya. Saat ditemukan, bocah itu tewas dengan keadaan kaki dan tangan yang mengerut seolah ia sudah tenggelam sebelum meninggal. Polisi menyebutnya sebagai Boy in the Box atau bayi dalam kotak. Tim forensik juga menemukan zat gelap di dalam tenggorokan yang mengindikasikan bahwa ia sempat muntah sebelum meninggal. Pemukulan di kepalanya menjadi penyebab utama kematiannya. Dan anehnya lagi tidak ada siapapun yang datang untuk mengidentifikasi anak ini. Sehingga tidak diketahui identitas dan pelaku pembunuhannya. Sangat miserius. Dan kasus yang terakhir ini adalah Ice Box Murder. Pada tahun 1965, petugas patroli polisi melakukan kunjungan ke salah satu rumah lansia. Mereka bernama Fred dan Edwina. Namun setelah sampai di sana, mereka menemukan bahwa rumah itu kosong dan mungkin mereka sedang pergi. Dan saat akan pergi, salah satu dari mereka memutuskan untuk memeriksa kulkas. Dan apa yang dia temukan? Ternyata mayat Fred dan Edwina ada di dalam kulkas itu. Mereka telah dibunuh dan disimpan di sana. Ternyata setelah diselidik, mereka telah dibunuh seminggu sebelum mayatnya ditemukan di kulkas. Polisi pun menetapkan anaknya sendiri, yaitu Charles, sebagai tersangka utama pembunuhan ini. Namun Charles menghilang tanpa jejak dan tidak pernah dihukum atas kejahatannya. Itulah kasus-kasus paling misterius yang ada di dunia. Ternyata banyak sekali kasus-kasus pembunuhan yang tidak bisa polisi selesaikan. Entah itu karena pembunuhnya yang sangat profesional, kurangnya bukti, atau bahkan tidak ada saksi yang bisa melihat kejadian itu. Oke guys, segitu aja dulu. Jangan lupa subscribe YouTube aku. Juga terus di bawah apa yang mau kita bahas di video selanjutnya. Oke, makasih. Terima kasih.